Kalau misalnya buat berubah, nggak di jalanan terus atau gimana, ya itu mulai dari diri sendiri nggak sih? Kayak harus ada niatnya, harus ada ininya, tetap bersyukur, terus... Menurut saya biasa aja sih, waktu itu kan kalau bertato gitu, kalau misalnya dia baik ya, kenapa nggak gitu kan? Cuman kalau misalnya orang mungkin keliatannya sih dari luar kan serem gitu ya, kayak buh, buh gitu, bertato gitu-gitu. Kadang saya takut kalau misalnya mereka jalan kayak gitu-gitu. Sekolah di Kristo aja. Kami bangga jadi anak Kristo. Bangga. Kopi di gelas telah mendingi. matahari ku juga telah tinggi ku masih di depan meja citaku diamku pikiran tak lagi satu ratusan suara menghintar ku Halo warga ketemu lagi sama saya didik channel buat warga dimanapun berada teman-teman yang udah selalu support makasih banyak saya nggak bisa bales dengan apa-apa hanya bisa mendoakan yang terbaik buat warga teman-teman dimanapun berada amin di plokal ini saya masih dikerjaan tapi saya dilihat-lihat di belakang sekolah sana ada anak-anak anak-anak SMP sih tadinya sekolah di SD sini juga cuman mereka udah dua tahun yang lalu mungkin sekarang kelas 7-8 ya kelas 1-2 SMP Christophers 2 sama tanya gimana sih anak-anak jalanan anak pang menurut adik-adik sekolah ini yang udah SMP ya mau enggak dia saya tanya-tanya permisi Halo Halo gimana kabarnya ini baik Pak saya lupa namanya siapa Deniz Pak Deniz yang ini Valeri Pak sama satunya sekarang udah kelas berapa Deniz SMP2 SMP kelas 8 ya Nih sorry saya ganggu nih Deniz sama temen-temen sama ganggu mau tanya sebentar boleh ya kan biasanya saya kontennya di jalanan ya didik channel itu banyak kanak-kanak ngemen nggak cewek pokoknya Mas Berto mereka tuh masyarakat bertato jadi saya mau tanya nih adik-adik yang masih belajar di SMP gimana sih menurut Deniz sama temen-temen anak-anak jalanan tuh kalau menurut saya sendiri ya Pak menurut saya biasa aja sih maksudnya kan kalau bertato gitu kalau bisa dia baik ya kenapa enggak gitu kan cuman penampilan luar gitu kan enggak sama sama penampilan dalam jadi Deniz nggak takut nih sama mereka enggak sih sebenarnya selama ngangganggu sih enggak tapi pernah ditegur apa ketemu di jalan apa pas kemana gitu ya kalau yang bertato gitu kalau ketemu di jalan sih mungkin pernah ya tapi ya begitu doang enggak nyapa enggak apa cuman lewat aja ya lewat intinya Deniz harus enggak takut enggak mereka terus gimana sih biar enggak ditakutin masyarakat orang awam yang belum tahu eh iya mencoba untuk ya ramah aja sih gitu kalau ketemu orang misalnya kayak sapa gitu sopannya gitu aja sih ini yang saya tanya satunya lagi nih siapa namanya Den lupa Valery Valery menurut Valery gimana nih anak-anak jalanan kalau menurut saya ya nggak nggak nganggu sih selama mereka masih baik ke saya sih nggak apa-apa cuman kalau misalnya orang mungkin kelihatannya sih dari luar kan serem gitu ya kayak buh buh gitu bertato gitu-gitu kadang saya takut kalau misalnya mereka jalan kayak gitu gitu saya takut cuman nggak pernah kayak ngeliat mereka sebagai orang-orang yang buruk gitu sebagai orang-orang jahat nggak pernah karena kayak ngeliat mereka juga kan kadang mereka juga saya pernah lihat di jalan gitu mereka ngebantuin orang-orang mungkin kayak misalnya ada orang menyebrang mereka bantuin gitu-gitu kan jadi menurut saya sama kayak Deniz sih tadi kenampilan tuh nggak lihat nggak dilihat dari luarnya gitu mereka baik banget gitu jadi intinya jangan dipandang sebelah mata ya teman-teman yang di jalanan gitu ya Valery ya kasih support buat anak-anak jalanan biar bisa apa sih merubah hidupnya kalau bisa jangan di jalanan terus gitu buat aku jangan berhenti jadi orang baik terus terus berharap sama Tuhan apa ya tetap jadi diri kalian yang sebenarnya gitu mungkin kalau misalnya buat berubah nggak di jalanan terus atau gimana ya itu mulai dari diri sendiri nggak sih kayak harus ada niatnya harus ada ininya tetap bersyukur terus tetap jadi jadi orang yang baik tetap jadi orang yang ramah sapa senyum dan sebagainya gitu sih Oke makasih Baleruni biar semua rata saya minta pendapat dari siapa saya lupaan Kalista menurut kasta gimana anak-anak jalanan sama ya jangan lihat dari luarnya kayak siapa tahu mereka tuh sebenarnya baik tapi kelihatannya kayak dari luar selama ini kalau kita pernah enggak sih kalau pas naik mobil apa pas liburan biasanya kan yang ngatur di jalanan yang muter-muterin gitu loh denis ya pernah enggak apa dipalak apa diganggu gitu enggak pernah ya jadi selama ini belum pernah ngobrol mana kena jalan entah pengamen apa itu enggak pernah belum ya Enggak sih belum karena juga enggak pernah jalan juga kan warga teman-teman dimanapun berada menurut adik-adik yang masih kelas tujuh atau lapan den kelas lapan ya SMP kelas dua intinya mereka juga baik sama seperti kita manusia biasa cuman penampilannya aja ah Denny sama Pak Leri sama Kalista gimana sih sekolah di SMP Kristoforos II ya seru sih Pak fasilitasnya baik gitu terus ya ya bagus lah pokoknya ya menurut saya juga gitu temen-temennya juga banyak terus bervariasi bervariasi orangnya kan karakternya banyak terus latar belakangnya juga banyak jadi terus temen-temennya juga pada friendly gitu yang oleh kita gak deket tiba-tiba langsung kita itu gak pernah ngobrol dan sebagainya tiba-tiba kayak langsung klap gitu sekian temen-temennya pada baik terus fasilitasnya juga bagus terus belajarnya juga enak TK SD nyampe SMP Kristoforos terus ya ya ketiga pak ini temen dari TK sampai SMP SD dari SD mau ke SMP yang mau sekolah di daerah Jakarta Barat ya bagi teman-teman yang dari SD mungkin udah kelas enam nih udah ujian udah ini kan kita lagi musim-musimnya ujian akhir kan nih terus kita udah mau naik kelas juga kita mau naik kelas dari temen-temen yang kelas enam mulai SMP padahal bisa join kami boleh dicoba boleh dicoba yang mau nggak usah pusing-pusing cari sekolah ya di Indonesia di Kristoforos teman-temannya baik gurunya baik kelasnya bagus fasilitasnya bagus ada lapangan bulu tangkis ya betul ada tiga lapangan ada lapangan bulu tangkis lapangan ada lapangan pucal ada aula ada ada aula gede terus ada apa lagi ada ruang kelas banyak ada kantin ada ini ada itu banyak ada lap ada sebagainya kalian pasti kuas-kuas Oke makasih banyak waktunya buat Deniz Valery Kalista maaf nih sekali lagi saya ganggu ya ini tadi ke sini dalam rangka apa ini apakah kangen SD apa gimana kangen SD kangen sama guru-gurunya ya tapi datangnya kesorean udah pada pulang sekolah juga Pak oke kalau gitu lebih lanjut mau lihat-lihat apa mau lihat kelasnya masih kangen di SD pokoknya buat teman-teman yang mau sekolah di Christof aja kami bangga jadi anak Christof semoga Christof semakin maju dan banyak muridnya kedepannya Amin Amin kami butuh teman baru guys we Oke sampai ketemu di lain waktu Deniz Valery Kalista Oke warga Nah inilah saat tadi sedikit ngobrol atau wawancara tanya-tanya gimana sih anak jalanan itu di mata anak-anak pelajar ini SMP ya makasih banyak udah selalu support sekali lagi-lagi buat warga dimanapun berada sehat semuanya jadi lebih baik Amin sampai ketemu di waktu selanjutnya selamat menikmati 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 sub indo by broth3rmax